Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Dori Harsa diketahui telah dipecat dari Larejawi sebelum Didi Kempot meninggal dunia. Kini cerita dibalik pemecatan itu pun terungkap. Penabuh gendang yang sudah resmi menjadi suami Nela Karisma itu dipecat pada Maret 2020. Dori terakhir tampil bersama Didi Kempot di daerah Banyuwangi. Maret itu sudah dikeluarkan sama Mas Didi, langsung ganti personil gendang. Dia kurang lebih lima tahunan, selama itu nggak ada masalah. Ujar Didi Kempot, Yan Velia, seperti melancir detikom pada Kamis 24 September 2020. Namun, manajemen enggan membeberkan alasan memecah Dori. Yan Velia tak mau mengungkit hal itu lagi karena menghormati Didi Kempot yang telah meninggal dunia. Kenapa dikeluarkan? Itu menjadi rahasia manajemen kami. Karena Mas Didi sudah nggak ada, jadi kami nggak ungkit-ungkit lagi. Jelas Yan Velia. Selain itu, beredar kabar bahwa Dori Harsal lepas komunikasi dengan seluruh anggota personil pengiring Didi Kempot usai dipecat. Dori juga dikabarkan tak menemui Didi Kempot sebelum meninggal dunia. Menurut pengakuan personil lari jawi lainnya, Didi Kempot mengatakan bahwa Didi Kempot memiliki undek-undek yang masih dirahasiakan hingga sampai saat ini. Komunikasi itu yang tidak bagus. Ada ketidak enakan dan nih, entah karena apa pada Dori, sampai dibawa mati. Nah itu, sampai nggak ada, nggak mau cerita, ungkap Didi. Terima kasih telah menonton!